Ya, sahabat olahraga, suatu laga yang cukup keras di mana kala itu pada 29 November 2017, petinju asal Filipina Baldonado yang belum pernah terkalahkan dari 9 kemenangan dan 1 kali seri dengan 6 kemenangannya, didapatnya via K.O. melawan petinju asal Indonesia, Iwan Zoda. Iwan Zoda yang kala itu adalah mantan juara kelas terbang IBA Feud Asia yang memiliki rekor 17 kali kemenangan dengan 13 kali dimenangkannya via K.O., 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Ya, duel begitu sangat agresif sejak lonceng ronde pertama berbunyi. Iwan Zoda yang mengenakan celana kombinasi putih-merah bergambar bintang, tampil langsung menekan dan mendaratkan pukulan. Sementara petinju asal Filipina juga memberikan sambutan dengan membalas pukulan. Kendhati keduanya masih dalam penjajakan, namun terlihat duel begitu sangat menarik. Keduanya saling memberikan pukulan dengan menghandalkan kecepatannya masing-masing. Di akhir ronde ini, petinju Filipina Baldonado ini sempat memberondong dengan kombinasi hook kanan kirinya, sementara Iwan Zoda bertahan di pinggir ring sambil double cover yang kokoh. Memasuki ronde kedua, Iwan Zoda kembali lebih dulu tampil dengan melesatkan pukulan-pukulan jabnya. Sementara petinju Filipina juga tak mau kalah, dia mencoba untuk balik menyerang. Nampak terlihat Manipa Kyo juga turut menyaksikan jalan nyelaga ini. Ya, duel semakin bertambah keras. Petinju Filipina mencoba untuk menyurutkan Iwan Zoda dengan melepaskan serangkaian kombinasi pukulan. Namun petinju Indonesia Iwan Zoda kemudian berhasil dan balik menyerang. Di ronde yang ketiga, baik Iwan maupun Baldonado masih belum ada yang mengendur. Keduanya ini masih tampil agresif dengan membalas pukul. Petinju Filipina mencoba untuk berinisiatif membongkar pertahanan Iwan dengan melesatkan pukulannya ke arah perut dan wajah. Namun hal itu masih bisa diantisipasi oleh Iwan Zoda dengan menghindari dan membalas pukulan. Petinju Filipina terus mencoba menekan Iwan Zoda ke tepi ring. Namun Iwan lagi-lagi masih bisa membaca serangan-serangan yang dilancarkan oleh petinju Filipina tersebut. Aksi saling jual beli pukulan tak terhindarkan hingga memasuki ronde keempat. Wow! 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 Wuh! 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 Wow! Di ronde keempat, kedua petinju kembali bertarung masih di jarak yang renggang dengan kedua tangannya di depan wajah. Laga juga terlihat masih berjalan imbang sejauh ini. Petinju Indonesia berinisiatif menyerang lawan dengan menekan sembari melesatkan pukulan-pukulan yang mendarat di rusuk dan juga wajah. yang terlihat di dalam bidang menyerang oleh petinju Pilih! Wow! Pilih! Pilih! Wow! Pilih! Pilih! Berusaha! Pilih! 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 hingga lonceng berbunyi. Memasuki ronde kelima, kedua petinju saling berjuang keras terus melakukan jual beli pukulan. Ya, tenaga kedua petinju semakin terforsir dengan sering banyak melakukan pukulan. Iwan semakin terlihat mulai kelelahan. Dia mulai terus tertekan. Namun hal itu tak membuat Iwan menyerah. Dia berusaha sambil keluar dari tekanan sembari melepaskan pukulan-pukulan balasan. Tepukulan balasan dan jualan balasan. Di ronde ke-6, petinju Filipina mencoba kali ini lebih awal langsung melakukan serangan. Dia menyedutkan Iwan Zoda sembari melepaskan pukulan-pukulannya ke arah perut. Sementara Iwan semakin tertekan. Dan hal itu tak mampu lagi untuk membuat petinju Indonesia terus bertahan. Pukulan Baldonado yang terus diarahkan kerusuk membuat Iwan harus berlutut. Hingga kemudian wasit selesai menghitungnya, Iwan tak lagi mampu bangkit. Baldonado, petinju Filipina dinyatakan menang KU di ronde ke-6. Terima kasih telah menonton!